Intro Saya diberkati Semalam saya merenungkan Emang dalam hati saya kaget gitu Kok ada orang yang bangga dengan kebodohannya Iya kan Saya jadi ingat Satu ayat yang saya pikir ini Dirangkum oleh Tuhan Yesus Yang bunyinya seperti ini Ini hukum kasih Kasihilah Tuhan Allahmu dengan Segenap Dan segenap Akal budi Jadi bukan hanya Mengasihi dengan hati saja tidak cukup Sudara harus mengasihi Tuhan dengan akal budi Artinya maksimalkan akalmu Menggunakan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan Supaya perilakumu yang lahir dari akal Itu memuliakan Allah Makanya Kitab suci menjunjung tinggi orang yang bijak Itu dijunjung tinggi Diulang-ulang dalam kitab amsal Orang yang bijak itu takut akan Tuhan Atau takut akan Tuhan adalah awal daripada segala hikmat Saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara Tuhan memberikan akal budi bukan hanya untuk hiasan Tuhan memberikan akal budi untuk dimaksimalkan Yang akhirnya dari akal budi melahirkan Mengakhirkan sebuah karya yang nama Tuhan dimuliakan Kemarin didatangi oleh stokisnya satu produk Yang namanya SOP mungkin sudah tahu yang lagi ngetrend dan sebagainya Dan diceritakan siapa yang membawa produk itu ke Indonesia Ternyata Bukan hanya untuk cari uang Tapi juga untuk menolong hamba-hamba Tuhan yang sakit Maka dia kasih produknya untuk Pak Gabriel Hari ini saya akan pergi ke Pak Gabriel Kasih produknya gratis Saudara-saudara Saya mau mengatakan kepada saudara Tuhan Tuhan minta kita tidak hanya mengasihi dengan hati Oh I love you Lord Gunakan otakmu juga Gunakan akalmu Untuk memuliakan nama Tuhan Caranya bagaimana Dimaksimalkan Amin Saya sedang terpikir ini anak-anak mersi ini akan libur sebulan ya Maksudnya libur sekolahnya Saya sedang terpikir Kalian akan diajar Pak Samuel bagaimana berkotbah Kalian akan diajar oleh seorang ibu dari John Robert Powell Untuk kesini saya undang mengajar etika Ya kan Kalian akan diajar bagaimana menjadi orang yang produktif Nanti ada keterampilan-keterampilan diajar Karena ketika kita punya pengetahuan Akal kita dimainkan Kemudian kalian bisa berhasil menggunakan apa yang Tuhan berikan Luar biasa Wah kalau saya punya uang saya akan undang pendirinya Facebook Saudara-saudara Dia mendirikan perusahaan itu Percobaannya di asrama Kamar asrama yang kecil Sekarang kekayaannya 6,4 miliar dolar Mark Zuckerberg Dari mana orang-orang itu mulai Dia memberdayakan akalnya Change your mind Change your life Ayo semua katakan itu Satu, dua, tiga Jadi kalau mau mengubah hidup Mengubah nasib Ubahlah pikiran saudara Tapi kalau saudara-saudara Tidak ada yang bisa mengubah saya Dan saya bahagia dengan siapa saya hari ini Jangan ubah saya Ya silahkan Iya kan Saudara-saudara Yang paling bertanggung jawab atas hidup anda adalah otak anda Jangan salahkan demet, setan, tuyul kalau engkau miskin Tidak ada hubungannya dengan mereka Saudara-saudara Kalau anda kok bodoh Saudara-saudara temennya orang bodoh Saudara-saudara tahu Sahabat karibnya orang bodoh Malas Bodoh dengan malas suka bergandengan tangan Anaknya apa? Miskin Kalau bodoh kawin dengan malas Anaknya miskin Nah kita diberi akal oleh Tuhan Dan Tuhan Yesus mengatakan Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dan segenap akal budimu Gunakanlah akal budimu Untuk memuliakan Tuhan Yang pinter Youtube Kau pakai Youtube Cari yang bagus Tapi bahasanya jangan yang kasar-kasar Saya lihat Marcel dan kawan-kawan Kalau main Youtube Jangan pakai bahasa yang tidak bagus Iya kan Contoh T T Tidak boleh FK Tidak boleh Jangan pakai bahasa-bahasa yang kasar Bahasa yang bagus Saudara-saudara Kalau saudara mau berkarya sesuatu Menulis dan sebagainya Gunakan Gunakan Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara Maksimalkan hidup saudara Hidup ini singkat Amin Oke Ada beberapa ayat Saya kutip aja Jadi saya Ternyata Waktu saya search Di kongkor dan bodoh Itu muncul berkali-kali Di dalam Alkitab Karena itu perhatikanlah seksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Ya kan Tetapi seperti orang Arif Jangan Sampai kita hidup seperti orang Bebal Bodoh Fool F-O-O-L Fool Orang bodoh cirinya apa Suka kesandung dengan batu yang sama Itu orang bodoh Kalau tiap hari saudara Di jalan itu kesandung dengan batu itu Kemudian lewat lagi Kesandung lagi Besok lewat lagi Kesandung lagi Bodoh Kuda itu Ada ibu patah dalam bahasa Inggris Kuda yang bijak Tidak akan pernah kesandung Pada palang pintu yang sama Amin Saya membaca ini Saya sedikit tertawa Tapi ini bisa terjadi Sesungguhnya Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati Dan orang bebal Dimatikan oleh iri hati Jadi kalau ada dua ini bersarang di hati saudara B-O-D-O-H Anda yang menyimpan kebodohan Dan menyimpan iri hati B-O-D-O-H Yang menyimpan sakit hati Dan menyimpan iri hati Aku sendiri pernah melihat Orang bodoh berakar Tetapi serta merta Aku kutuki tempat kediamannya Anak-anaknya selalu Tidak tertolong Mereka diinjak-injak di pintu gerbang Tanpa ada orang yang melepaskannya Aduh kasihan Anak-anaknya diinjak Apa yang dituainya Dimakan nabis oleh orang yang lapar Aduh kasihan Kenapa anda pasang pagar Kalau saudara punya Tanaman Sudah menanam Kemudian musimnya panen Anda biarkan tetanggamu yang panen Dan anda diamkan saja Kemudian anda kelaparan tetanggamu yang panen Yang makan kenyang Bodoh kenapa Pasang pagar Bikin pagar Amin Dan saya lihat sekali lagi film Apa Apa namanya Ceritan istri Atau apa Istri Ramadhan Atau apa Sudah tahu Itu istri Atau mantan istrinya Ya kan Dibiarkan tinggal di rumah Karena kesulitan Lah suaminya kan bisa CLBK Ya kan Kemudian Kalau dia kerja Diam-diam Ini mantan istri suaminya yang Ditolong tinggal di rumahnya Mulai beraksi Kemudian Suaminya jatuh Cinta lagi selingkuh Dengan mantan istrinya Bodoh Ya kan Dan itu berkali-kali Diulang-ulang Di dalam Film itu Saya juga pikir Yang bikin film Ikut bodoh Yang nonton Ikut bodoh Kadang-kadang Saya bilang Jangan nonton itu Itu film selingkuh Isinya film selingkuh Semua Tapi kadang-kadang Kita nonton juga Mempelajar Dan sudah bisa ditebak Saya sudah bisa nebak Selesai ini pasti begini Eh pura-pura nanti dia Jalan tabrak mobil Ya bener kan Masuk rumah sakit Apa yang duit tuanya Dimakan habis oleh orang yang lapar Bahkan dirampas Dari tengah-tengah duri Orang-orang yang Dahaga mengingini kekayaannya Karena bukan dari Debu terbit bencana Dan bukan dari Tanah tumbuh Kesusahan Perhatikan baik-baik Melainkan manusia Menimbulkan Kesusahannya Bagi dirinya sendiri Seperti bunga Api Berlonjak tinggi Kalau Anda bodoh Kemudian Anda susah Jangan salahkan Tetanggamu Kalau tetanggamu yang bodoh Pandai kemudian Dia bisa tanam Dan berhasil Bisa makan Lah Anda membiarkan Tetanggamu Memanen Hasil panenmu sendiri Karena tidak mau Masang pagar Misalkan Sudara-sudara Kemudian sudara Menyalahkan tetangga Saya ini miskin Gara-gara tetangga saya Ini gara-gara Gara-gara Bapak ibu sekalian Saya jadi begini Kan saya sudah bilang Berubah Sudah ada yang bisa Mengubah saya Jadi kalau saya Sudah menolong Anda Untuk berubah Karena saya melihat Ada yang membahayakan Hidup sudara Dan sudara tidak mau Kemudian sudara akhirnya Celaka Jangan salahkan kita Amin Disini nih Ada Tanda Tidak boleh masuk Belok kanan Ya kan Anggap aja Sudah ada tandanya Kemudian sudara Belok kanan Diserempet Atau tabrakan Jangan salahkan polisi Yang makan rambu Yang masang rambu-rambu itu Nah orang bodoh Akan marah Kenapa rambu-rambu ini Ditulik Kenapa ada Rambu-rambu disini Ya kan Rambu-rambu itu Dibuat Untuk Kebaikan kita Nah kalau sudara Melanggar Kemudian menue celaka Yang salah bukan Yang pasang Rambu-rambu lalu lintas Hanya orang bodoh Yang akan menyalahkan Rambu-rambu lalu lintas Dasar orang Bodoh Inilah ciri orang bodoh Sudah mau tahu Sudara bodoh Atau bijak Takut akan Tuhan Adalah permulaan Pengetahuan Tetapi orang bodoh Menghina Didikan Menghina Hikmat Masih ada lagi Siapa bijak hati Memperhatikan Perintah 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 Tetapi siapa bodoh Bicaranya Akan Jatuh Siapa bersih Kelakuannya Aman jalannya Tetapi siapa Liku-liku Jalannya Akan diketahui Siapa Dengar baik-baik ini Yang suka mengedipkan mata Siapa Mengedipkan mata Menyebabkan Kesusahan Siapa Bodoh Bicaranya Akan Jatuh Siapa Yang Coba Gini Bibir orang Benar Mengembalakan Banyak orang Tetapi Orang Bodoh Mati Karena Kurang Akal Budi Berkat Tuhanlah Yang Menjadikan Kaya Susah Paya Tidak Menambah Berlaku Cemar Adalah Kegemaran Orang Yang Bebal Sebagaimana Melakukan Hikmat Bagi Orang Yang Pandai Saya Baru Tahu Bahwa Ada Kaitan Antara Ayat Ini Bibir Orang Benar Mengembalakan Banyak Orang Tetapi Orang Bodoh Mati Karena Kurang Akal Budi Berkat Tuhanlah Yang Menjadikan Kita Kaya Plus Akal Budi Yang Baik Akal Budi Yang Baik Akal Budi Yang Main Gunakan Makimalkan Pikiran Kita Tuhan Akan Menolong Kita Jalan Orang Yang Bodoh Lurus Dalam Anggapannya Sendiri Dasar Bodoh Jalan Orang Bodoh Lurus Tapi Dalam Anggapannya Sendiri Saya Sudah Benar Pak Ini Memang Yang Terbaik Saya Memang Dari Dulunya Begini Ini Warisan Kelakuan Saya Warisan Nenek Moyang Saya Sudah Tahu Bahwa Nenek Moyang Saya Dulu Pernah Menjadi Raja Di Sini Dan Ini Warisan Dari Sana Jadi Jangan Macam Macam Dengan Saya Dia Pikir Itu Paling Bagus Aduh Kasihannya Saya Akhiri Dengan Ini Apabila Ia Menghadapi Pencemo Maka Ia Pun Pencemo Tetapi Orang Yang Rendah Hati Dikasihinya Orang Yang Bijak Akan Mewarisi Kehormatan Tetapi Orang Bodoh Orang Bebal Akan Menerima Semo Of Orang Yang Bijak Menyembunyikan Pengetahuannya Tetapi Hati Orang Yang Bebal Menyeru Menyerukan Kebodohan Tangan Orang Rajin Memegang Kekuasaan Tetapi Kemalasan Mengakibatkan Kerja Paksa Jadi Yang Masih Mudah-mudah Kasih Tuhan Dengan Hatimu Segenap Hatimu Dan Segenap Artinya Maksimalkan Cara Kita Berfikir Jadilah Kreatif Produktif Karena Memang Itu Perintah Tuhan Be Fruitful Multiply Subdue Have Dominion Orang Yang Fruitful Orang Yang Kreatif Pasti Pasti Akan Menguasai Amin Haleluya Coba Tolong Cari Anak-anak Di google Kisahnya Bicahat Kisah Lahirnya Dua Bersudara Sampai Akhirnya Lahir Usaha Bicahat Cari Kemudian Nanti Kalian Sharing Didepan Sini Mulai Besok Yang Masing-masing Sharing Kisahnya Bicahat Lima Menit Ceritakan Seperti Kalian Ada Seolah-olah Kalian Lagi Sharing Nanti Supaya Yang Pinter-pinter Kalian Akan Direkam Bagaimana Bisa Mengajar Orang Lain Belajar Sesuatu Yang Menginspirasi Dirimu Sendiri Dan Akhirnya Kalian Bisa Bisa Dipakai Oleh Tuhan Be Productive Be Kreatif Itu Amanah Dari Tuhan Amin Amin Orang Malas Dan orang Bodoh Sering Bersahabat Jangan Bersahabat Dengan Mereka Amin Haleluya Tuhan Kami Ucap Syukur Buat Hari Ini Diingatkan Kembali Betapa Benar Kebenaran Yang Akan Menolong Kami Bahwa Kami Harus Hidup Dengan Hikmat Hidup Menggunakan Akal Budi Supaya Kami Bisa Menghasilkan Dan Berdampak Selama Hidup Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Terima Kasih Bapak Hari Ini Kami Akan Menjadi Produktif Melakukan Apa Yang Bisa Kami Lakukan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Amin